Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartato, melepas keberangkatan ratusan peserta mudik gratis dari halaman kantor DPP Golkar pada Rabu 3 April 2024. Erlangga mengatakan bahwa mudik barang merupakan agenda rutin tahunan Golkar menjelang Idul Fitri. Partai Golkar memberangkatkan sekitar seribu pemudik, serta memidahkan 20 bus dengan tujuan pemudik antara lain Solo, Kelaten, Yogyakarta, Wonogiri, Kaur, Gunung Kidul, Bengkulu, dan Madura. Erlangga menuturkan bahwa berlebaran sebagai sebuah bentuk tradisi umat Islam untuk bersilaturahmi dengan keluarga di kampung halaman. Dirinya juga berharap pemudik dapat menikmati infrastruktur jalan yang sudah dibangun oleh pemerintah. Erlangga juga menyampaikan mudik gratis ini adalah bentuk rasa syukur Golkar atas kemenangan yang diraih dalam pemilu 2024 ini. Dirinya berharap masyarakat yang ikut mudik gratis berjalan dengan aman, sehat, dan tiba di tempat tujuan masing-masing sehingga mampu bertemu dengan keluarga di momen lebaran 2024. Ini mudik bareng, itu merupakan sebuah tradisi yang dilakukan oleh Partai Golkar. Dan tentunya lebaran itu adalah saat kita bersilaturahmi dan halal-bihalal antara anak dan orang tua, dan keluarga antara suami dan istri, teman sepermainan, tetangga, atasan bawahan, antara rekan bisnis, antara petani, murid, dan guru, tentunya para politisi. Tentu ini adalah hubungan yang harmonis dan asosiatif, terutama pasca pemilu, walaupun masih ada proses di MK. Jadi mudik bareng, ini sekali lagi saya berterima kasih karena saat ini ada 20 bus dengan seribu orang, dengan daerah tujuan adalah Jogja, Klaten, Gunung Kidul, Solo, Wonogiri, Madura, dan Kaur, dan Provinsi Bengkulu. Pada kesempatan ini saya sekali lagi berterima kasih kepada kawan-kawan di POKSI 5 yang selalu menjadi inisiator kegiatan mudik bareng. Dan hari ini diharapkan memanfaatkan waktu agar tidak terlalu macet. Jadi saya berharap bahwa yang mudik hari ini lebih awal mudiknya, seminggu lebih awal, sehingga bisa menikmati infrastruktur yang sudah dibangun oleh pemerintah, jalan tol, dan mudah-mudahan tadi dari target waktu yang disampaikan Pak Ridwan Bae, mudah-mudahan 3 per 4-nya Pak, tidak 100 persen. Terima kasih.